Belajar matematika asik dan kreatif bersama apik Hasil tes matematika kelas 5 telah diumumkan Nilai rata-rata kelas A adalah 7 Sedangkan untuk kelas B, 8 Jika ada 27 siswa di kelas A Dan 23 siswa di kelas B Berapakah nilai rata-rata untuk kedua kelas? Oke, ada 7 siswa di kelas A ya Jadi 7 kali anak-anak Oh, rata-rata 7 Ada anaknya adalah 27 di kelas A Jadi 7 kali 27 Ditambahkan gitu ya Yang B adalah 8 Kali berapa anak? 23 Dibagi semuanya 27 tambah 23 adalah 50 Ini rata-rata Oke, tinggal dikalikan ya Penuh semangat bisa? Bisa Nah, Bapak Napik sudah mengajarkan Bisa juga 7 ini dianggap 0 Gitu ya Jadi yang 27 anak kelas A itu rata-ratanya anggap saja 0 Oke, Bapak Napik pakai warna biru ya Jadi yang 7 ini dianggap 0 Jadi 0 dikalikan 27 anak Kan tetap 0 Ditambah, nah 8 ini dianggap 1 Karena dikurangi 7 kan 7 dianggap 0 Jadi 1 Dikalikan, berapa anak? 23 anak Gitu Dibagi disini adalah 50 Tetap ya 27 per 27 tambah 23 Nah, ini kan hasilnya 23 per 50 Nah, ini kan hasilnya 23 per 50 ya Adalah 4,6 Begitu kan 4,6 Duh, rata-ratanya kok jadi 4,6? Oke 0,46 Oke Bukan 4,6 ya 0,46 Hmm Disini 0,46 ya Oke 0,46 0,46 ya 23 dipergi 50 ya Hampir setengah Kok rata-ratanya setengah? Nah, kan 7-nya tadi dianggap 0 Harus kembalikan ke 7 Jadi 0,46 ini harus ditambah 7 Sehingga rata-ratanya jadi 7,46 Karena ditambah dengan 0,46 Gitu aja ya Belajar matematika asik dan kreatif Bersama, Apik Kalau ini dihitung, benar juga nanti ya Setelah dibagi 50 Hasilnya akan 7,46 Akan sama Oke Cuma cara hitungnya lebih mudah ya Akan di bawah, Apik Yuk Yang ini agak berbeda ya Jumlah sama bilangan terima yang kurang dari 30 adalah Nah, berarti ini latihan Kurang dari 30 ya 29 paling besar Begitu Paling kecilnya berapa? 1 1 dulu prima Sekarang 1 nggak prima ya Saat bilangan terkecil prima adalah genap Yaitu 2 Kemudian 3 5 itu hanya bisa dibagi dirinya sendiri Atau 1 saja Adalah 5 Begitu 7 9 9 bisa dibagi 3 ya Bukan 11 13 Ya 15 Bisa dibagi 3 17 Begitu 19 21 Bisa dibagi 3 ya 23 Nah ini 25 bisa dibagi 5 27 bisa dibagi 3 Lalu 29 ini Nah, sekarang tinggal dijumlahkan saja Belajar matematika Asik dan kreatif Bersama Apik Mau dijumlahkannya Mau gimana-gimana Boleh-boleh saja ya Yang ini sudah 10 Gitu ya 29 tambah 11 ini adalah Berapa? 40 Jadi 50 Gitu kan Ini 30 Gitu 50 tambah 30 80 Nah, 80 Tinggal tambah 19 Tambah 23 Ya Jadi sudah 80 ya Ini kan 19 tambah 23 Berapa? Itu 42 Ini 42 ya 42 tambah 80 Jadi 112 Gitu ya Boleh ditulis lebih rapi Loh, 7 nya belum dihitung Sama Mana nih 7 nya Ya tinggal tambahkan 7 Jadi 119 Belajar matematika Asik dan kreatif Bersama Apik Butuh ketelitian ya Oke Bisa dicek lagi berikutnya Kita coba lanjut Iya Bersama Paman Apik Jumlah semua bilangan prima Antara 70 sampai 99 Nah, dijumlahin semua Dan kemudian How many 2 digit prime Number remain prime When the order of 2 digit reverse Jadi dibalik tetap Prima Oke Ini bisa sebagai latihan ya Jumlah 95 Antara 70 dan 99 Berarti dimulai dari 71 73 Begitu ya 75 bukan 76 77 bukan Harus dicek ya 79 79 itu prima enggak Nah, ini perlu dicek ya Oke Kemudian 81 83 Nah, perlu dicek dan seterusnya Oke Dan yang terakhir Silahkan kemudian nanti dijumlahkan Ini butuh ketelitian ya Caranya gitu tinggal dicek Kemudian Yang terakhir Nah, ini adalah How many 2 digit prime number Remain prime When the order of 2 digit reverse Jadi kita mulai dari 11 11 Nah, ini tetap 11 Nah, ini ya oke Ini yang pertama Kemudian 13 Dibalik 31 Ya, oke Ini yang kedua Gitu ya Kemudian adalah Berapa 15 bukan 17 Nah, 17 Oke Dibalik 71 Betul Kemudian 19 Dibalik 91 Nah, 91 Terima enggak? Ya 91 bisa dibagi Nah, perlu dicek ya Kayaknya bukan terima nih Oke Gitu ya Gitu ya Berarti gagal Kemudian adalah 23 Pasti gagal semua Karena dibaliknya genap ya Pasti gagal Berarti dimulai dari 31 Nah, 31 udah balik disini Kemudian 31 Sudah Sudah dihitung disini ya 37 Nah 37 dibalik 73 Oke Tinggal dicek gitu ya Seterusnya Tidak banyak kok Karena nanti yang kepala empat Pasti gagal Karena dibaliknya genap Gitu Oke Silahkan dicoba Belajar matematika Asik dan kreatif Bersama AP Perih tax bagal Si mereka Tidak boleh Yang Gitu Tidak Tidak Di